Polres Madiun memberikan paket bantuan sosial terhadap warga terdampak COVID-19. Selain itu, bantuan sosial tersebut juga didistribusikan bagi warga korban bencana alam. Penyaluran bantuan tersebut melibatkan ratusan babin kamtimas Polres Madiun. Tingginya angka kasus COVID-19 di Kabupaten Madiun menambah jumlah warga terdampak sosial. Polres Madiun membagikan sembako kepada warga yang terdampak akibat COVID-19. Selain itu, pemberian bantuan juga diserahkan kepada korban banjir dan terjangan puting beliung. Sebanyak 2.500 paket bantuan sosial yang diserahkan ke Polres Madiun AKBP Anton Prasetyo secara simbolis kepada para korban bencana. Selanjutnya, pembagian paket bantuan sosial diteruskan kepada 2.500 warga oleh ratusan anggota babin kamtimas di 13 jajaran Polsek. Pembagian paket sembako hasil kerjasama Polres Madiun dan KLT ofisial tersebut merupakan bentuk rasa kepadulian Polri terhadap masyarakat Kabupaten Madiun. Menyalurkan bantuan sosial yang diperkarsai oleh PT. MIres atau NYUKLT dari Surabaya untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Madiun. Semoga hal ini menginspirasi pengusaha-pengusaha ataupun orang-orang yang mampu untuk saling membantu daripada masyarakat yang terdampak COVID-19. Tentunya hal ini tidak hanya di Kabupaten Madiun. Semoga Beliung dari NYUKLT juga membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten-Kabupaten yang lain. Pembagian penyerahan bahan sosial 2.500 paket sembako. Pak Kapolres Madiun dapat disalurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Terutama juga yang terdampak banjir atau berdara. Ada 2.500 ini untuk putar sehari-hari. Seperti yang kita tahu, tadi saya juga bilang dampaknya ini ke semua kalangan. Kita yang masih mampu berdaraan tentunya tidak bisa abai begitu saja. Kita akan membantu. Diharapkan bantuan yang diberikan oleh pengusaha dari Surabaya dan Polres Madiun tersebut dapat menginspirasi sejumlah pengusaha yang lain untuk ikut peduli atas kondisi masyarakat yang sedang terkena musibah. Tova Pradana, CDV, Madiun